Pemirsa Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII, Badan Pengurus Wilayah Jambi, menggelar kegiatan sosialisasi survei pengguna internet sekaligus buka puasa bersama Ramadan 1445 Hijriah pada Senin 18 Maret 2024 sore. Dengan tema Jalin Silaturahmi di Pulau Suci untuk meningkatkan sinergi, kegiatan ini diselenggarakan di sebuah hotel di kota Jambi. Dalam kesempatan ini, turut hadir Ketua Umum APJII M. Angga Arief, Ketua APJII Wilayah Jambi Almen Mani Huruk, Sekretaris Umum APJII Zulfah Nisyam, Kepala Bidang, Dewan Pengurus, Diskom Info Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, Badan Pengurus Wilayah APJII Jambi, Anggota APJII Wilayah Jambi, dan Kepala Diskom Info Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, serta tamu undangan lainnya. Ditemui usai kegiatan, Ketua Umum APJII M. Angga Arief menyampaikan, jika kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, serta melakukan diskusi mengenai beberapa hal seperti perapian kapel, perkembangan internet di Jambi, serta memaparkan hasil survei APJII mengenai penggunaan internet di Jambi khususnya. Oh, jadi Alhamdulillah hari ini kita telah melakukan segi kegiatan silaturahmi, pengerus APJII wilayah Jambi. Alhamdulillah, yang lain-lain itu sih yang super ramai sampai itu, akaranya yang saya dengar memang anggota APJII, peranggota penyelenggara internet di Jambi yang ada di Provinsi Jambi juga bertambah, saat ini sudah menjadi 12 anggota lokal. Tadi kita membicarakan beberapa hal mengenai perapian kapel, dan juga perkembangan internet di khususnya di Jambi. Kita ingin menyampaikan juga harus survei APJII, harus survei internet yang khusus perkembangan di Provinsi Jambi. Saya pikir di Jambi sendiri saat ini masih cukup baik, karena belum terlalu banyak. Banyak uang yang sangat tenang bagi para penyelenggaraan ISB, khususnya di Provinsi Jambi. Yang pasti di Provinsi Jambi, kita menekankan selam pihak kapel, perontik di beberapa hal di Kota Jambi kita mulai, dan juga di beberapa hal di Kota Jambi kita mulai, di Kota Jambi, di luar itu kita juga terus mengembangkan saat di Provinsi Jambi, saat ini juga sudah saya sampai, sudah terlalu banyak, sudah terlalu banyak kolomasi di Kota Jambi. Jadi, saya pikir itu diperlalu banyak. Harapan saya punya untuk aku tetap lebih maju lagi, lebih maju lagi, dan punya sukses. Arief Angga juga menyebut, ke depan pihaknya akan terus fokus menekankan terkait perapian kapel optik di wilayah Provinsi Jambi. Sebagai bentuk komitmen untuk menjaga etika dan estetika pembenahan dan perapian utilitas kapel udara provider di Jambi. Sementara itu, Almin Mani Huruk, selaku Ketua APJII Wilayah Jambi, berharap APJII Jambi dapat semakin solid dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, serta bahu-membahu untuk memaksimalkan penetrasi internet, dikarenakan masih banyak wilayah Blendspot. Hari ini, asosiasi penyelenggara jasa internet provisial Jambi mengadakan sosialisasi asil-asil survei pengguna internet yang dilakukan oleh asil-asil. Sekarang kita melakukan buka puasa bersama, kita jadi silaturahir, dan kita jadi silaturahir. Itu tema kita berpikir. Harapan kami ke depan, dan kami ke depan, teman-teman bisa semakin solid dalam penetrasi internet, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan beberapa kita berikan biaya keperlargaan bagi pemimpu-pemimpu terbaik yang ada di Provinsi Jambi sampai ke Kabupaten. Langkah yang akan APJII Jambi dilakukan tentu bahu-membahu bagaimana penetrasi internet kita lebih maksimal lagi, karena masih banyak wilayah-wilayah yang masih blank spot. Jadi kita teman-teman bersama Provinsi akan bahu-membahu kerjasama demi Jambi yang lebih baik, nanti internet yang lebih cepat, itu masyarakat akan menikmati internet yang cukup mumpuni. Pada momentum baik ini, APJII wilayah Jambi juga memberikan penghargaan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Kota, perusahaan provider BUMN maupun swasta skala nasional, dalam beberapa kategori penghargaan pemda peduli estetika dan penataan kapil udara, biarkan penghargaan membantu akses internet di daerah blank spot, penghargaan mitra strategis APJII Jambi, dalam hal digitalisasi dan teknologi internet, penghargaan perusahaan provider BUMN terbaik super perapian kapil, serta beberapa kategori lainnya. Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak yatim yang membutuhkan. Lina Liska, Cek TV, Pelaporkan.